Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministri yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh Sobat Maestro yang kami kasihi yang dapat mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersama saya pendeta cucu Elia untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya beri judul Wawasan Kebangsaan. Sebelumnya saudaraku mari kita akan berdoa. Bapak yang penuh kasih, engkau lah Allah di dalam Yesus Kristus, kami memohon bimbingan roh kudus ketika kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang malam ketika kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada beberapa minggu belakangan ini kita mendengar sebuah berita yang menarik bahwa ada satu lembaga di negeri kita ini yang dibuat sebuah tes khusus untuk memastikan bahwa orang-orangnya atau para pekerja di lembaga tersebut lulus sebuah ujian yang dibuat oleh negara. Dan tes itu atau ujian itu diberi nama ujian atau tes wawasan kebangsaan dengan cara menjawab tertulis demikian juga wawancara. Dan lembaga itu adalah lembaga KPK. Lembaga yang merupakan lembaga yang sangat dihormati tentu oleh masyarakat Indonesia. Yang diharapkan dapat menjadi satu lembaga yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan korupsi di negeri kita ini. Namun, saudara-saudara sekalian, belakangan lembaga KPK ini semakin banyak diisi oleh orang-orang yang berharap ada kekuatan lain daripada konstitusi negeri kita ini. Yaitu yang memperjuangkan sebuah konstitusi yang berbeda dengan sebelumnya. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, negara, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk membuat sebuah ujian atau tes wawasan kebangsaan. Apakah orang-orang di dalamnya dapat lulus atau tidak? Yang tidak lulus tentu saja disingkirkan atau diberhentikan. Dan rupanya ada dari sekian ribu orang, ada 75 orang yang tidak lulus. Saudara-saudara, sebetulnya apa sesungguhnya isi daripada tes atau ujian wawasan kebangsaan itu sehingga ada beberapa orang atau puluhan orang yang tidak lolos ujian kebangsaan ini? Mungkin saya akan memberikan beberapa poin yang supaya kita boleh melihat lebih jelas apa yang dimaksudkan. Yang pertama, ada pertanyaan saya memiliki masa depan yang suram, ya atau tidak? Saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu, ya atau tidak? Undang-undang ITE mengancam kebebasan berpendapat, benar atau tidak? Alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Dan ada banyak pertanyaan lagi yang lain. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada atau bekerja di KPK itu dapat menjawab dengan benar dan memiliki wawasan yang tepat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, suratku sekalian, rupanya di antara mereka ada beberapa saja. Ya, kalau dibandingkan itu hanya tidak sampai 10 persen, ya. Tidak sampai 5 persen pun yang tidak lolos. Dalam arti bahwa ini adalah satu pemikiran yang diharapkan bahwa orang-orang Indonesia dan khususnya mereka yang bekerja di lembaga-lembaga yang sangat vital, bahkan menjadi para pemimpin, mereka adalah juga pegawai negeri, ya. Suratku sekalian, mereka harus memiliki wawasan yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, apa kaitannya dengan pemikiran kita dalam kehidupan rohani kita? Apa yang diajarkan oleh Alkitab? Apa yang disampaikan Tuhan kepada para penulis Alkitab? Mari kita lihat bagaimana Tuhan memandang bangsa-bangsa di dunia ini. Saya contohkan mengutip sebuah ayat di dalam Ruth pasal 1 ayat 16. Sebuah kata-kata yang sangat populer tentunya dikatakan. Tetapi kata Ruth, Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allah mula Allah ku. Saudara, pemikiran Alkitab pada zaman itu tentu sebuah bangsa terkait dengan sesembahannya, dengan Allahnya. Dan itu sebabnya, Naomi mendesak tinggalkan saja, karena engkau ini dari bangsamuab. Sementara, Naomi akan pulang sebagai janda. Demikian juga Ruth. Dan suratku sekalian, rupanya Ruth sudah tertarik untuk memiliki iman yang sama dengan mertuanya. Itulah yang dikatakannya. Akhirnya dia katakan, Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu Allah ku. Namun suratku sekalian, di dalam Alkitab, kata bangsa seringkali memiliki konotasi negatif. Sebab kata bangsa menunjukkan sebuah kelompok umat, kelompok orang yang tidak memiliki iman yang sama dengan iman yang dinyatakan oleh bapak-bapak, iman leluhur orang Israel. Dan kalau mereka mengikuti iman, daripada kelompok kecil yang diambil oleh Tuhan menjadi umat pilihan yang kemudian disebut umat. Kalau disebut umat, itulah bangsa yang sudah dipilih. Dia adalah umat. Dan itulah bangsa Israel. Jadi, ketika Tuhan mengatakan bangsa, Yesaya 33 ayat 12 contohnya. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur, dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Kemudian Yesaya 34 ayat 1 untuk membandingkan kata bangsa-bangsa tadi. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, Dengarlah, perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Sudah kulihat kata bangsa-bangsa ini merujuk pada sesuatu yang negatif, bahwa Tuhan akan membinasakan mereka. Namun demikian, tunggu dulu. Sesungguhnya Tuhan mencintai mereka. Tuhan berharap mereka bertobat, untuk kembali menjadi bahagian daripada umat Tuhan. Baik suratku sekalian, kembali kepada pemikiran tadi, apa sih pentingnya wawasan kebangsaan itu bagi kehidupan gereja? Apa makna rohaninya dalam kehidupan, bersama-sama dalam kehidupan di gereja? Sesungguhnya suratku sekalian, manusia, sodara, dan saya itu tidak pernah ada usaha untuk bisa hadir, atau dilahirkan sebagai suku bangsa tertentu, atau bangsa tertentu. Walaupun mungkin sekarang ada orang-orang merubah bangsanya, atau kewarganegaraannya. Tetapi pada dasarnya, suratku sekalian, kita tidak pernah memilih lahir di mana, sebagai bangsa apa. Jadi tidak perlu ada kebanggaan, tidak perlu ada sesuatu yang kita merasa bangga akan kebangsaan di mana kita dilahirkan. Kecuali mungkin ada sesuatu usaha di mana kita mendapatkan gelar tertentu, mungkin kita boleh bangga. Namun suratku sekalian, tidak ada sesungguhnya kalau kita menyebut satu bangsa tertentu, di mana kita ada andil di dalamnya. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan bahwa setiap bangsa dapat kembali menjadi bahagian daripada umat Tuhan. Wahyu 14 ayat 6, sebuah pekabaran penting di akhir zaman, di mana Tuhan mengirimkan malekat-malekat untuk menyadarkan manusia. Dan kemudian, ayat itu mengatakan, Dan aku melihat seorang malekat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Artinya, suratku sekalian, semua bangsa dijangkau Tuhan. Sekalipun ada konotasi negatif tadi, tetapi, suratku sekalian, pada dasarnya Tuhan mencintai dan menyatakan kabar sukacita, kabar keselamatan itu kepada semua bangsa yang terpanggil untuk menjadi bagian umat Tuhan. Kita lihat dalam kisah para suruh pasal 11. Kisah pasal 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Lihat suratku sekalian, hamba-hamba Tuhan, para rasul, menunjukkan bahwa ketika orang-orang di, orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen, mungkin hanya memikirkan bangsanya saja. Tetapi kemudian para rasul terpanggil oleh karena mereka pun baru saja disadarkan oleh Tuhan. Katanya, jadi bangsa, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Lalu, suratku sekalian, seringkali saya mendengar juga bahwa ada kelompok-kelompok yang mempertanyakan bahwa pribadi yang disembah oleh orang Kristen, nabi yang disebut dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah nabi yang hanya dikhususkan untuk bangsa Israel saja. Mari kita lihat ayatnya, kata Matius pasal 15. Ayat yang ke-24 dikatakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada hamba, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi, lihat Yesus mengatakan bahwa dia hanya diutus kepada umat Israel saja. Saudara ku tunggu dulu, mari kita lihat cerita ini baik-baik. Lalu Yesus, ayat 21, pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lihat, Yesus berada di kota yang disebut dengan Tirus dan Sidon yang adalah bukan orang-orang Israel. Maka datanglah seorang perempuan kanan dari daerah itu, katanya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menerita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang minta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dan teriak-teriak, katanya. Lalu itulah jawabannya Yesus. Aku ini diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu kedengaran rupanya kata-kata itu oleh sang perempuan yang berharap pertolongan dari Yesus. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Surahku perkataan ini perkataan yang dipahami tentunya oleh sang perempuan bahwa yang dimaksudkan adalah dia. Dianggap sebagai ekor anjing. Bukan hanya sebagai seorang yang kafir tapi bahkan disejajarkan dengan anjing. Namun surahku sekarang ini sebuah kata-kata ujian. Sebuah kata-kata di mana perempuan itu disadarkan sesungguhnya apakah benar-benar dia meminta kepada seorang yang penuh kuasa. Lalu tentu kita harus menyadari jawaban Yesus ini jawaban penting bahwa ternyata Yesus memberikan tindakan dan tindakan jauh lebih berkuasa jauh lebih kuat suaranya dibandingkan hanya sebuah perkataan. Apa yang dikelakuan Yesus? Kata kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuanya dan Yesus langsung menjawab Hai Ibu besar sekali imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menunjukkan tindakannya memberikan apa yang diminta oleh perempuan tadi artinya Yesus menunjukkan kasihnya kepada semua bangsa termasuk orang-orang yang di kota Tirus dan Sidon itu yang bukan orang Israel jadi suruhku sekalian membaca hanya satu ayat saja dan kita membuat sebuah kesimpulan itu tentu salah besar karena konteksnya Yesus membuat sebuah ujian dan ternyata imannya sungguh kuat mengimani mengamini akan kuasa yang berasal dari Yesus Kristus dan orang-orang yang datang dari bangsa yang lain beroleh mujijat beroleh kesembuhan jadi suruhku sekalian perjanjian lama perjanjian baru para rasul dan Yesus menunjukkan bahwa kita menunjukkan kasih dari Allah kepada seluruh bangsa di dunia ini mari kita lihat kisah para rasul pasal 13 ayat 46 tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa yang lain lihat suruhku sekalian bahwa bangsa Israel yang dianggap bangsa pilihan pun yang bangsa memang betul-betul ditunjukkan dalam ayat-ayat Alkitab mereka dipilih Tuhan tetapi ketika mereka menunjukkan hidupnya tindakannya yang tidak layak sebagai umat pilihan maka Tuhan berpaling kepada bangsa yang lain jadi tidak ada sesuatu yang spesial dari kita karena sesungguhnya Tuhan mau kita berubah setiap bangsa berubah menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa-bangsa dimana Tuhan menaruh kasihnya kepada semua bangsa setiap berbicara tentang tanda-tanda akhir jaman ketika Yesus menyatakan hal itu Yesus pun mengatakan kalimat penting juga Markus pasal 13 ayat 10 ketika Yesus mengatakan oh akhir jaman demikian dan demikian ada peperangan ada Nabi Nabi Pasu dan lain sebagainya tapi ada kalimat penting dalam perikop itu Markus pasal 13 ayat 10 tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa lihat Yesus menekankan bahwa semua bangsa harus mendengar berita tentang keselamatan berita tentang kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus disebabnya Yesus pun mengatakan bahwa keselamatan datang melalui orang Yahudi bukan berarti orang Yahudi spesial tetapi karena bertepatan Tuhan datang sebagai manusia dan manusia yang dimaksudkan berada di lingkaran orang Yahudi keturunan orang Israel baik selaku sekalian saya rindu bahwa kita melihat dari ayat ke ayat bahwa kehidupan berbangsa dalam wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan gereja perlu dimiliki sebab kita berada dalam sebuah gereja di mana kita memiliki suku-suku bangsa di dalamnya anggota-anggota kita berbeda suku bangsanya tetapi kita harus menghormati harus menghargai suku bangsa atau bangsa satu dengan bangsa yang lainnya karena sesungguhnya Tuhan menunjukkan kasih kemurahnya kepada semua bangsa Matius Pasal 28 S19 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi dan karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan bapislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus jadi suratku sekalian kata-kata penutup dari Matius Pasal yang ke 28 ini adalah sebuah petunjuk juga bahwa sungguh pribadi Yesus Kristus dan Injil yang dinyatakannya adalah pekabaran untuk semua bangsa dan setiap orang yang sudah terpangir dalam gereja dalam perkumpulan umat Tuhan di dalamnya harus saling menghargai satunya yang lain mungkin saja para pemimpinnya dari suku bangsa yang berbeda mari kita tunjukkan kesetiaan kita bukan hanya kepada pemimpin tetapi sungguh kepada Tuhan suratku sekalian pada pagi hari ini saya rindu boleh melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita dapatkan pada pagi ini kita boleh melihat bahwa kewawasan kebangsaan adalah hal yang penting bukan hanya bernegara tetapi kehidupan dalam kegiatan rohani dalam gereja kita Tuhan Yesus sekiranya menolong dan berkati kita dan menghidupkan apa yang dinyatakan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan dimana kami boleh melihat sisi yang indah daripada apa yang kami dapatkan berita di luar dan juga firman Tuhan tentunya yang menunjukkan betapa pentingnya kami memiliki wawasan kebangsaan yang benar sehingga kami dapat mengasih semua bangsa dari berbagai bangsa dimana saja kami berada kami boleh saling menghargai dan saat yang sama kami boleh menyatakan kasih kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus yang adalah bagi semua bangsa inilah doa kami Tuhan dan kami ucap syukur dan mohon berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juruselamat kami ajaib amin Sobat Maisro Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry untuk tanggapan pendengar hubungi 087-888-777-689 terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan memberkati Tuhan memberkati